Intro Pemerintah Kota Mataram menyerahkan 2000 sertifikat tanah gratis yang merupakan hasil kerjasama Pemkot Mataram dengan Kantor Pertanahan Kota Mataram melalui program pendaptaran tanah sistematis lengkap PTSL atau yang sebelumnya dikenal dengan sebutan PRONA Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalu Agung Darmawan menyatakan jika hari ini dilakukan penyerahan sebanyak 2000 sertifikat dari total 7500 sertifikat yang harus diserahkan hingga akhir tahun ini Artinya setelah penyerahan hari ini akan kembali dilanjutkan dengan penyerahan di tingkat lingkungan yang akan dilakukan oleh BPN dimana untuk tahun 2019 diharapkan seluruh tanah di Kota Mataram telah tersertifikasi termasuk tanah-tanah yang hingga kini masih terlibat sengketa Ia juga menegaskan jika masyarakat yang menerima sertifikat tanah tidak dibebankan biaya apapun mengingat biaya praadministrasi telah ditanggung pemerintah Kota Mataram Hal serupa juga diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Sekda Kota Mataram Efendi Eko Seswinto disebutkannya jika pemerintah Kota Mataram telah menggelontorkan anggaran hingga 750 juta rupiah untuk biaya PTSL tahun ini sehingga masyarakat tak perlu membayar sepeserpun lagi jika nantinya ditemukan indikasi pungutan terkait penerbitan sertifikat tanah tersebut ditegaskannya akan mengambil langkah tegas terhadap oknum yang bersangkutan Ia pun berpesan agar masyarakat penerima dapat menjaga sertifikat yang telah diperoleh dan tidak menyalahgunakannya untuk keperluan pinjaman uang dan sejenisnya Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Elsa Manora Anggi, CAT TV